Pemirsa selama 3 bulan terakhir minat gadai perhiasan di pegadaian sedikit berkurang Namun di awal bulan Desember ini justru minat masyarakat untuk menggadaikan barang berharga mereka mulai meningkat Rata-rata perhiasan yang didominasi digadai masyarakat Kuala Tungkal di kantor pegadaian Kuala Tungkal Minat gadai masyarakat pada masa pemulihan ekonomi ini di awal Desember meningkat Hal ini dituturkan langsung oleh Kepala Pegadaian Cabang Kuala Tungkal, Leonard Tamba Dirinya mengatakan pada momen akhir tahun ini minat gadai masyarakat mulai tumbuh dengan rata-rata barang gadai berupa emas Sedangkan untuk surat berharga lainnya seperti BPKB dan sertifikat tetap ada namun hanya sedikit Dirinya juga mengatakan selain gadai, masyarakat yang melakukan perpanjangan jangka gadai maupun tebus juga cukup banyak Dengan demikian jika dibandingkan setiap bulannya kenaikan minat gadai masyarakat berkisar sekitar 0,7 hingga 1% Untuk 3 bulan terakhir itu sampai dengan Oktober pengaruh COVID kemarin itu masih terasa terutama untuk omset di pegadaian Jadi sampai dengan bulan Oktober tahun ini itu pertumbuhan pegadaian itu masih 79% Jadi momen baliknya itu ada di November ini Jadi kita sudah sedikit tumbuh di November ini dari yang sebelumnya, bulan sebelumnya 79% pencapaian kita Itu sekarang sudah mulai 80%, 80,5% Leonard memprediksi di awal tahun mendatang minat gadai akan kembali meningkat Dimana untuk bulan Desember ini rata-rata masyarakat yang menggadaikan emas digunakan untuk kebutuhan hidup maupun modal usaha Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan